Oke, komedian, sutradara, buat film, musik, melukis, serba bisa? Serba bisa, saya bisa menjahit pak. Menjahit juga bisa? Bisa, bisa foto rambut bisa, nanti saya demo kan foto rambut, saya bisa. Betani bisa? Bisa. Ternak kolam, ikan bisa? Bisa pak, ada dasarnya. Jadi hantu bisa enggak? Bisa pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, saat ini saya sedang berada di sebuah perkebunan. Yang tidak jauh dari kota Jambi, tapi sangat sulit dijangkau. Di sini ada makhluk aneh. Makhluk endemik. Yang memang cukup terjaga kelestariannya. Kenapa saya bilang aneh? Dia ini seorang entertainer. Dia seorang komedian yang sudah cukup dikenal di masyarakat kota Jambi khususnya. Apalagi bagi kawan-kawan yang suka melihat siaran televisi lokal Jambi. Wajah makhluk yang satu ini sudah tidak asing lagi. Tapi sekarang dia bersemedi di sini. Dia mengurung diri di sebuah perkebunan dan asik dengan kegiatannya. Dan akhir-akhir ini dia jadi seorang petani. Seperti yang dilihat di belakang saya ada kebun sawit, ada kolam ikan. Dan ini adalah karya dia. Siapa makhluk aneh ini? Dia serba bisa. Main film bisa. Komedian bisa. Melukis bisa. Musik apalagi. Serba bisa. Kok sekarang dia malah jadi petani di sini. Ada apa sebenarnya? Apa takut dengan COVID? COVID-19? Atau mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat dia harus lari dari kota. Siapa makhluk aneh ini? Ini dia. Among sini. Nah ini dia. Among. Tepuk tangannya gini gak apa-apa ya? Oh gitu ya. Kenapa harus gitu tepuk tangannya? Cuma satu. Sorry. Ini memang teman kita ini memang ada sedikit kelebihan. Dan kekurangan kejiwaan. Tidak. Kelebihan maksudnya tangan kanan bisa lebih ke depan. Tangan kiri agak ke belakang. Tangan kiri bisa ke depan. Tangan kanan. Tangan kanan ke belakang. Iya sekarang ini lagi tren pak. Oh lagi tren ya. Lagi tren ini. Ini di... Sambungannya dimana sekarang nih? Di freezer. Di freezer. Supaya awet ya. Supaya awet. Karena ke depan kita harus mempertahankan ke tangan kanan. Nama aslinya Andi Praninata. Subhanallah. Beliau tidak hanya seorang petani. Seorang komedian. Dan dia juga seorang youtuber. Baru belajar. Ini yang ngajarin. Wah tebali. Tebali. Saya ini jadi youtuber karena motivasi dari beliau. Sudah dua tahun lalu. Tapi Alhamdulillah sudah bisa melewati beliau. Itu baru kesuksesan. Dia mulai 2013. Saya mulanya Maret 2020. Baru lima bulan. Alhamdulillah. Ini berkat doa dia juga. Oke. Baik. Among. Kita bicara apa hari ini? Jangan bicara komedi. Saya tidak tahu ini ngelawak. Ya. Panas mau. Panas memang. Panas ya. Ini dulu dingin. AC tidak ada AC di sini ya? Ada AC. AC alam. Cuma beruang lagi pergi. Saya beruang yang kipas di sini. Amo, kenapa sampai di sini mau? Warga Kota Jami itu rindu sama Amo. Kenapa sampai lari ke Pelosok seperti ini? Awalnya saya tidak dimulai dengan lari. Beraton? Pakai kendaraan. Oke. Diawali dari pakai kendaraan. Pakai kendaraan apa nih? Sorry. Saya unto, Pak. Unto. Tapi unto yang digital. Oh. Sepeda motor. Ya, betul. Unto yang digital. Jadi, waktu itu. Berarti di modif ya? Kalau sepeda motor di modif. Di modif? Ya. Kalau mobil, tidak di modif. Oh, mobil tidak di modif. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau motor, gasnya pindah ke kiri. Kalau mobil, setirnya tidak pindah ke kiri. Oh. Ya. Repot gasnya masih kanan. Ya, ya. Kalau setir di kanan, gas pindah ke kiri bisa kan? Setir kanan. Harga gini. Bisa, Pak. Memang cepat gitu. Jampan mati. Oke, mau. Kenapa sampai di sini mau? Pertanyaannya, kenapa saya sampai di sini? Iya. Dengan raton tadi ya? Ya, ya. Jadi, awalnya bermula. Kecewakah dengan warga kota? Tidak. Awalnya, memang sebenarnya walaupun saya di dunia entertain, saya ini paling suka sendiri sebenarnya, Pak. Bahkan untuk menciptakan jok, saya harus sendiri terkadang. Mencari inspirasi. Ya, lebih senang sendiri. Tapi ini kan serius kebun ini mau. Oh, serius. Ada kebun sawit. Betul. Ya, kan? Kolam ikan. Hari-hari Anda kan habisnya di sini, nih? Hari-hari saya habis di sini. Kenapa milih di sini? Tidak di kota lagi? Tidak berkeluh dengan dunia televisi? Pertama, saya suka kesehatan sini. Sehat udaranya, sehat. Oke, ya. Mata saya sehat. Bepas polisi. Mata saya sehat juga. Mata-mata, maksudnya mata pencarian? Kedua-duanya, Pak. Dari pandangan yang tidak menyenangkan? Betul. Kemudian dari telinga, semua sehat. Lambung, semua oke. Dompet, agak sehat. Jadi banyak aspek kesehatan yang di sini. Karena ini kan tidak jauh juga dari. Kebetulan ini masih wilayah kota. Kelurahan Bagan Peti. Oh, Kelurahan Bagan Peti. Jadi posisinya, saudara, ini dari Simpang Rimbo. Nanti masuk ke jalan. Simpang Rimba, kalau kami di Jakarta bilang Simpang Rimba. Ya, di Jambi kan Simpang Rimbo. Iya, iya. Simpang Rimba masuk. Saya tadi mandi pakai sampah lho, Pak. Apa itu? Nanti cabai jadi cabai. Iya, iya. Jadi dari Simpang Rimba masuk jalan penerangan. Nah, terus gang apa tadi? Jalan penerangan, kemudian. Susah sih. Ada jalan. Di Google Map ada ya? Agak kacau ya? Agak kacau. Tapi dalam peta ada lah ya? Ada, ada. Ini kopinya kurang kental kalau bahasa Indonesia apa, Pak? Saya. Ini berani. Tidak berani, Pak. Tidak berani, Pak. Tidak berani, Pak. Masih lancar. Itu kuis, ya? Itu kuis. Jadi belum dijawab, nih. Kenapa sampai di sini? Ya, pertama aspek kesehatan. Kesehatan, oke. Kemudian saya ini sangat lama vakum dalam berkarya. Kenapa sampai vakum? Belakangan ini sih. Berkarya kan tidak mesti harus di kota. Di sini juga berkarya. Oke. Kemudian kejernihan berkarya. Itu saya mengenali diri saya dalam kesunyian ini. Memang ada kejujuran dalam berkarya. Oke. Karena terkadang dalam rame bersentuhan dengan banyak kepentingan. Sehingga saya untuk memfilter rasa saya ini agak terganggu. Ini amau yang sebenarnya yang ngomong ini ya? Ya, padahal sebenarnya saya ini orang yang serius. Sangat serius. Dalam mengkaji itu sangat detail. Seorang komedian bisa seserius ini ya? Lihat mata saya. Iya, iya, iya. Jadi memang menerjemahkan rasa kadang bergesekan dengan berbagai macam kepentingan. Terkadang saya juga tidak menjadi diri sendiri. Harus menjadi tetangga saya terkadang. Menjadi atasan saya. Padahal hidup saya kan hanya sekali. Kemudian kalau saya harus menjadi orang dan mati pada saat itu, saya kira alangkah tidak baiknya dicontoh bagi anak saya. Menjadi kuat, jati, pohon jati yang diimplementasikan ke diri, menjadi jati diri. Jadi hijrah ke kebun juga bagian daripada untuk menempa mental. Menempa mental. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak sehat semua. Tidak, apa ya, tidak terlalu konsumtif seperti waktu ditinggal di sana. Karena kan gaya hidupnya juga berubah total. Iya. Angin alam tak pakai AC. Iya, iya. Tidak ada wifi. Banyak tanah mainan. Iya. Ada air hujan. Inilah seorang seniman. Kadang-kadang memang susah kita untuk menerjemahkan apa pemikiran sesungguhnya ini. Terkadang begitu. Saya jujur, Pak. Dulu waktu saya masih muda, belia yang hobi menulis. Terkadang saya berhari-hari menulis. Bapak saya marah. Kita sambil ngopi ya. Sambil ngopi ya, Pak. Pas matau. Kayak seri mulat, kan, gini. Masih laku, kan. Nah, terus? Terus kemudian, saya terus belajar-belajar. Kemudian setelah dia lihat, saya bermanfaat, adik di berbagai macam media, kemudian baru dia tahu, ini tujuannya begini. Tujuannya begini. Fokusnya waktu itu apa? Kalau saya dari kecil itu, paling suka menulis dan menggambar. Menulis dan menggambar. Menulis dan menggambar. Saya pernah juga jadi... Pernah jadi wartawan? Iya, pernah. Iya, kan? Radio. Pernah kerja di televisi. Ya, di televisi kontra aja. Kontra ya. Ada proyek ya. Proyek. Terus? Jawapos saya pernah, Pak. Pernah juga. Terus sampai... Tapi Anda kan lebih populernya setelah jadi komedian. Di komedian ini kami bertiga berangkat, Yudi sama Zidane itu. Lalu Yudi, Zidane ini. Di hari ini kita ini dulu nih. Kita vlog dulu ini. Tanpa Anda berdua. Tanpa Anda berdua. Terus? Kemudian kami sering... Timur ide jadi komedian itu. Zidane ini teman saya satu sanggar. Dulu di teater. Satu sekolah juga. Kemudian Yudi ini. Saya kenalnya malah Yudi ini dari bapaknya. Saya kenal bapaknya dulu. Pak Pauzi, Zidane. Yang belukis. Saya juga tidur, makan di situ, ngelukis. Kemudian dari situ muncul ide. Pak Pauzi kan guru saya dulu, Desema. Oh. Berarti Anda kakak saya hormatkan. Iya, iya, iya. Jadi, waktu itu... Muncul ide. Untuk buat grup komedi. Namanya pun nama singkatan. Mau, Yuzai, Amo. Yudi, dan Zidane. Oke. Ngisi sini. Kemudian ikut lomba berbagai daerah. Sampai ke nasional. Adapak kontrak di Palembang. Main ke Jakarta. Terus baru balik ke Jambi. Ke TVRI pertama. Kemudian baru Jambi TV. Sampai sekarang belum pernah bubar. Masih terus tiga sekawan ini. Sama 2005, iya. Enggak pernah bubar. Namun... Tapi ngisi acara televisi enggak lagi kayaknya. Ngisi acara untuk bertiga itu sekarang susah. Namun ada momen-momen tertentu kami ngumpul. Oh, gitu. Paling ada event live. Bisa, bisa. Tapi di YouTube. Sering tampil di YouTube kalian ya. Di YouTube. Di YouTube. Yudi juga di YouTube. Nah, di situ komedi baru dikenal. Walaupun pada dasarnya basic saya sebelum itu modeling. Modeling? Ya, saya modeling. Model apa namanya? Saya pakai yang jenazah. Model baut? Pakai yang jenazah waktu itu. Ya, peragaan... Peragaan pakai-pakai ini? Kain kapan. Kain kapan. Iya. Kemudian pengadaan proyek Batu Nissan dulu saya. Ini serius ini? Tidak. Serius. Saya tidak mau serius. Susah ini ngomong sama komedian. Saya pun bingung terkadang. Saya ini udah serius mau. Jadi... Kok sampai jadi komedian dan itu yang terkenal gitu. Itu... Anda sadar gak bahwa Anda tuh memang visionnya itu sebagai komedian yang lebih pas? Yang menarik itu sebenarnya kita sampai dalam ketidaksadaran. Artinya memang menikmati tahapan dan proses itu. Bahkan saya tidak merasa saya lucu waktu itu. Saya cuma merasa saya hobi belajar. Saya suka belajar. Dan orang melihat lucu? Orang melihat lucu. Ya, saya kan belajar. Misalnya bapak punya mobil, saya belajar. Saya jual mobilnya gitu kan. Bapak gak tahu. Tiba-tiba kan jadi lucu. Saya dapat duit gitu. Oh, gitu. Terus... Saya suka belajar. Saya suka belajar musik. Di teater malah saya jadi penata musik. Belasan, pementasan itu. Saya penata musik. Lomba cipta lagu. Saya juara juga. Lagu Jambi. Bahkan nasional saya pernah juara satu musik. Ini serius ya? Serius. Serius ya? Pernah juara tingkat nasional. Tingkat nasional. Menciptakan lagu daerah. Bukan? Jadi waktu itu dibuat festival musik jalanan. Oh, iya, iya, iya. Dan saya juga pernah ngamen, Pak. Tahun 90-an itu ya? Festival musik jalanan itu? Di Jambi? Di Jogja. Oh, Jogja. 2007. Kalau enggak salah. Saya dulu ngamen juga. Jadi, se-Indonesia ngumpul pengamen, Pak. Saya bingung, itu tattoo apa, Pak. Wah, rame. Wah, saya takut. Ternyata, alhamdulillah, saya juara satu. Yang dinilai bukan kecakapan bermusik. Tapi rupanya emotion quality, social quality, intelligence quality, spiritual quality. Jadi, kualitas itu yang dihitung selain teknis. Iya, iya, iya. Dan pialanya saya enggak penting. Tadi mana, enggak tahu lagi, Pak. Gitu, ya. Lagi saya pencapaian itu. Kepuasan batin. Pencapaian piala itu malah menghambat. Oke. Kita akan stagnan di situ. Eh, sekarang masih terus? Masih saya buat musik. Masih buat musik. Lagu daerah Jambi? Lagu daerah. Mungkinan tahun ini rilis. Nah, komediannya ini paling dikenalkan dengan bahasa daerah Jambi itu. Bahasa daerah Jambi. Kenapa milih itu? Kalau umum, segmennya itu. Segmentatif. Dan juga tidak terlalu kejambian. Karena mungkin hanya untuk TV lokal atau gimana? TV lokal, Pak. Saya sih, kalau orang Jambi mungkin dengan lokal. Main film pernah juga? Saya enggak rap film malah, Pak. Saya sutradara juga, Pak. Oh. Itu ada film sepasang sehap angin tentang tuna rungu. Serius ini? Serius. Bapak bisa lihat di channel YouTube Abdul Amau. Itu ada film. Itu penulis skenario-nya saya. Sutradaranya saya. Musiknya juga saya. Pemainan itu banyak. Ada Bung Eri Argawan. Fiosi Abidin. Oh, Fiosi Abidin. Pak Zainal Abidin. Betul. Oke. Sahabat saya itu. Ya, banyak lagi. Ada 26 orang. Suaminya si Benny. Betul, Pak Benny. Terus? Beliau main juga itu. Jadi itu film tentang disabilitas. Tentang kesetaraan tuna rungu. Tentang rungu, Pak. Tentang rungu. Kebetulan saya aktifis penyalian cacat, Pak. Oh, iya, iya. Kebetulan saya itu. Terus? Pak Zainal tadi sutradara, ya? Oh, iya. Di film saya sutradara itu. Oke. Komedian. Sutradara. Buat film. Musik. Melukis. Serba bisa. Serba bisa. Saya bisa menjahit, Pak. Menjahit juga bisa? Bisa. Bisa. Bisa foto rambut bisa. Nanti saya demokan. Motor rambut. Saya bisa. Betani bisa. Bisa. ternak kolam ikan bisa bisa pada dasarnya jadi hantu bisa enggak bisa Pak tapi saya akan meramu itu menjadi sebuah kemasan dengan banyaknya karena saya suka belajar suka membaca tapi dari sekian banyak itu kan mesti harus ada yang spesialis yang fokus disitu yang profesionalis itu profesional mana nih dari sekian banyak nih yang yang memang mau diseriusin betul saya seperti tidak mau serius semuanya Pak tetap beginilah saya maunya buat dan bermanfaat buat dan bermanfaat saya tidak butuh piala tidak butuh penghargaan saya tidak butuh banyak hal yang penting bisa saya buat saya manfaat apa yang Tuhan kasih salah satunya dengan kondisi saya disabilitas gini salah satunya seperti itu saya manfaatkan untuk bantu teman-teman dalam meraih presas di olahraga mencari pekerjaan termasuk saya bantu juga itu untuk menegakkan perda menegakkan undang-undang mengenai aktivis juga salah satunya itu kesenian juga begitu saya bermusik lagu-lagu saya itu memang memprotes proses budaya di Jambi salah satunya seperti misalnya orang tetang mahar kawin harus minta adat besar acara tahan ditunda tahan bertahun-tahun pacaran sehingga muncul negatif ada lagi lagu tentang jual tanah tidak mau capek pokoknya buntu jual tanah Oke ada lagi tentang calon nyokoya ada lagi tentang takut dengan bini jadi memang poin-poin dan sendak ngarepi laku yang penting saya mau kasih tahu kalau saya pernah hidup dan saya mau kasih tahu kalau hidup ini fungsinya bukan untuk kita kalau untuk kita bunuh diri aja selesai tapi hidup kita ini untuk orang lain dan apa yang dikasih harus dimanfaati Pak untuk orang tapi kalau untuk YouTube kan butuh subscriber juga jangan nangis dulu untuk YouTube kan butuh-butuh penonton yang banyak dan Alhamdulillah subscribe saya ini tidak pernah saya suruh subscribe jadi ada terus ada subscribe nanti saya akan suruh subscribe kita tampilkan di sini ya nama-nama-nama channel apa channelnya Abdul Amao Abdul Amao Abdul Amao Abdul Amao Oh iya Oke masih kalah sama Pak Udari cepat yang tuanya gitu ini Iya Pak jadi saudara ini sekali-sekali kita pakai bahasa daerah Jambi tapi bahasa Jambi itu kan gampang untuk untuk di inikan dengan bahasa Indonesia ya dikombin deh ya contoh misalnya coba saya Bapak cabe dijadikan Indonesia dijadikan bahasa Jambi 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 caboh akan salah enggak bisa babi cabe jadikan bahasa Jambi kemana 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 oke oke aman 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 kenamaan perorangan namanya misalnya Ishak oke dia akan berubah secara perlahan menjadi sahak-sahak Ibrahim jadi Brahim itu masih dekat Ibrahim Brahim nah Abdullah jadi apa betul nah kan cepat berubah kemudian ada lagi di eh eh saya ada catat itu ada banyak series itu Pak ada lagi nama orang di 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 belakangnya pakai gelar dahlan dahlan gawainya ngandu tongkang dahlan tongkang tuh ah dulu tuh apa yang paling banyak kan nama Udin 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 apa ada Udin hitam Udin pengkang Udin tempoyak Udin tempoyak ah tergantung lah kan adoh Udin putih segala macam jadi memang Jambi itu hal yang masuk itu orang Jambi ini kreatif mereka enggak mau makan mentah diolah ya sebenarnya bahasa daerah Jambi ini enggak panceng diken ini memang susah kalau ngobrol sama-sama ini sama komediannya gini jadi jadi gaduh-gaduh jadi bahasa bahasa Jambi itu adalah bahasa Indonesia yang diakhiri dengan huruf Oh Oh dirubah jadi huruf Oh tapi tidak semuanya contohnya cabai bisa jadi cabok jalan enggak bisa jadi jalur wali dah bisa jadi kualo walaupun kualo tuh aduh kuala periuk dah bisa jadi prio kemana jadi kemano jadi cerita dulu kawan dari Jambi pesadiki mau ini suara iya 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 kawan-kawan dari luar itu makan bakso dikasih esensinya kalau Jambi ini agak T.O makan bakso sedap mas sodom sedap jadi sedap cuma rupanya kurang kecap kan sodop sih sodop tapi kurang konek kurang kental masih jadi ini selingan saudara sekalian itu tadi obrolan singkat tentang siapa Amau dan kenapa sampai dia hijrah masuk ke daerah perkebunan ini sungguh pun begitu Amau terus berkarya di sini dia bisa nge-youtube setiap hari kemudian mengaransemen lagu bisa menciptakan lagu-lagu daerah Jambi menciptakan anak baru anak baru tapi bukan istri baru ya sebuah tempat yang boleh dibilang cukup asik tenang gitu kan jadi itu tadi perbicaraan singkat kita iya dan saya juga belum tentu selamanya di sini mungkin satu ketika saya bisa pindah lagi pindah-pindah terus bisa jadi Pak karena belum tentu berarti nyambung lagi nih kebun ini gak serius kebunnya kebun juga serius-serius ya tapi mau pindah kemana lagi ke planet saya ini kan selalu apa namanya melampaui batas dan keluar dari zona aman Pak Oh gitu jadi mungkin satu ketika saya sudah selesai eksplorasi sini mungkin saya eksplorasi lagi kebun sebelah sana Oh gitu tetapi tetap dikebun mencari ketenangan Pak saya lagi nanya pak dari tadi Bapak Oh boleh 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 iya 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 ia saya lalu lama tidak menyembuh asal jangan berat-berat pertanyaannya nanya ringan-ringan sebenarnya gubernur itu penting gak untuk pembangunan pentinglah penting kan saya ini ke orang-orang juga gubernurnya wah ini sudah ngomong politik lagi nih saya ini sebagai petani pak mau nanya karena saya kan petani seniman belum pernah ketemu gubernur gubernur siapa ini belum pernah ketemu nih enggak tahu selama ada setahu saya hampir setiap gubernur tuh kenal saya mau tanya sekarang gubernur Jambi ya yang masih hidup ya kan pernah jadi gubernur kemudian para bupati di Jambi dan yang pernah jadi bupati ada enggak ada kenal dengan baluk aneh ini rasanya kenal semua lah saya kan mau acting jadi petani tadi oke kita sudah dulu disini pembicaranya makin melebar tidak fokus lagi yang penting bapak ini kan dulu wartawan saya tahu pak wartawannya bukan cuma di lokal sampai sumeng dulu ya saya enggak pernah di Jawa POS saya pernah di grup kompas lah Sriwijaya POS dan kawakan pak ini kalau kawakan apa maksudnya tuh ya sudah senior lah pak oh gitu senior karena memang udah banyak uban kan saya ini salah satu penikmat tulisan-tulisan bapak pak oh iya oh iya betul tulisan bapak tuh memang dan seperti itu jarang ketemu pak terus terang saya kemari ada ke toko baju hmm saya lihat tulisan baju jauh bagus tulisan bapak pak tulisan apa itu tulisan di baju itu orang-orang besar itu bahwa bapa nggak ganteng mau dia ngobrol sama pak ya karena saya gak ganteng itu dia mau, kasihan sama, mau juga gitu kan kamu kan gak ganteng-ganteng ya gak kan prinsipnya gini lah yang penting selagi nyawa ada di badan badan sehat usia bukan hambatan untuk terus berkarya seperti amo sekarang kan apapun yang bisa kita lakukan kita lakukan, yang penting itu bermanfaat bagi orang lain jadi youtuber juga oke kalau nanya kenapa tidak jadi wartawan, ini bagian dari pekerjaan wartawan, investigasi ini bagian dari pekerjaan wartawan cuman medianya beda kalau kerja di media yang sudah besar, mungkin gak mau kayak kita lagi, kita udah tua tapi kita jangan berhenti berkarya tapi bapak semakin tua semakin tajam pak apanya yang tajam nih, kuku ujungnya kalau tajam pasti ujungnya maksudnya tajam dalam kualitas emosinya oke dikasah terus ya ya itu saya mau belajar saya kan ada belia raya mitam tuh pak nanti bisa saya bawa rumah itu pakai syarat belajar oh siripinang siripinang, oh iya itu budaya melayu pak simbol pergaulan pak nasi kunyi panggang ayam nasi kunyi panggang ayam bawa ke rumah ya memang beliau ini salah satu panutan banyak wartawan disini banyak anak-anak muridnya wartawan-wartawan bukan anak muridnya anak didik lah anak didiknya yang sekarang sukses di dunia jurnalistik berkat tangan dingin beliau ini namun walau tangan beliau dingin tapi tidak sependek ini tetap ada perbedaan ini semakin tidak penting pak ya nah ini tetap jadi penting tetap jadi penting cuman memang penonton kita bingung ini mau penonton ini ini mau bicara tentang apa dan mereka menunggu tema apa lagi ya iya karena memang sengaja kita buat seperti ini agar mereka bicara dengan makhluk aneh mereka akan tetap di posisi mereka iya dan bagi penontonnya mungkin ke penonton yang aneh iya penonton kita hebat-hebat nih mau hebat-hebat hebat-hebat mereka yang membuat mereka bertahan menonton mereka mencari poinnya apa poinnya apa tidak dapat tidak dapat kan memang beginilah adanya kan beginilah adanya iya kita mau bicara tentang masalah seni lukis fokusnya tidak ke lukisan bicara musik tidak fokusnya ke musik tidak fokus karena memang manusianya tidak fokus tidak fokus miss fokus miss fokus manusia aneh gitu kan oke saudara untuk sesen pertama kita sudah disini dulu kita akan bicara masalah hal yang lain lagi tentang AMO mudah-mudahan ini bisa menjawab kerinduan para fans para penggemar AMO yang yang akhir-akhir ini tidak lagi tampil di televisi mungkin ada yang mau bayar ya tidak tampil televisi nah ya kopit ha kopit bukan terus kopit itu tidak mana oke tidak selesai saudara demikian tadi atas segala perhatian anda kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kopit dulu ada yang pakai jari panjang pakai jari panjang nah hahaha hahaha haha